Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lagi dari anak medan isaran masahan pada kali ini saya ingin berbagi tips khususnya buat terutama buat bagi adik-adik SMK yang diurusan otomotif, welding apapun namanya itu diurusan tentang masalah menggunakan gerindah banyak sekali terjadi hal-hal tentang keselamatan kerja menggerindah sepertinya sepilih tapi akibat dari percikan potongan percikan api gerindah ketika mengenai mata sangat patah, sangat berbahaya jadi untuk antisipasi agar mata kita tidak terkena percikan potongan api gerindah terkhusus nih buat adik-adik SMK kita lihat saja seperti apa tipsnya terkadang walaupun banyak orang yang menggunakan kacamata seperti ini ketika mengerindah bisa saja percikan itu mantul masuk ke dalam celah dari pada lubang atau celah kacamata pada kali ini saya akan memberi tipsnya agar kita selamat walaupun nampaknya hal yang sepilih karena apa? keselamatan itu adalah sangat penting keselamatan itu adalah sangat mahal khususnya buat bagi adik-adik SMK jangan layas terhadap kerjaan nah mari kita ikuti saja seperti apa alat untuk lebih aman ya mengerindah biar kita lihat murah mari ya terkadang kita pakai sehari-hari terkadang kita pakai sehari-hari buat adik-adik terkadang ya terkadang lalu sudah kita ikut ini yang kita potong tapi kita apa yang saya sampaikan tadi ya kalau menggunakan kacamata ini nanti ubatnya tadi dia memang termasuk menggantar mata tapi bisa dari celah ya kita agak was-was agak was-was agak was-was kita menggunakan ini tips simpel kita akan mencapai sehari-hari apa alatnya kita gunakan LM dijamin dijamin dan sentikan api itu akan terbutuh ya kita saksikan saja ya tanpa ragu-ragu yang yang dijamin dijamin berarti oke itulah tadi dia sedikit berbagi tentang bagaimana menjaga mata dari percikan api gerendah alat ini simple udah dan sehari-hari sering kita gunakan ketika kita mengerendah percikan api itu tidak dapat 100% menembus tapi jika kita menggunakan kacamata banyak rongga kemungkinan bisa percikan api itu memerci ke bagian muka atau ada alat keselamatan kerja yang lain ya tetapi ini alat yang paling murah selamat mencoba selamat menikmati